Intro Wahai para rakyat du Terima kasih telah datang meramaikan ulang tahun kerajaan Jakrawala ke 30 tahun ini Dimanakah putra pertama dan keduaku? Aku belum melihatnya Mungkin sebentar lagi datang Tuhan Raja Sabar Raja Ya Ada dua pangeran berbeda ya Agak beda ya Saya bisa membuat rindu tanpa harus bertemu Terima kasih dunia tipu-tipu Semua sudah berkumpul ya Tolong penasehat Umumkan berita pentingnya Baik Tuhan Raja Raja Dan juga Ratu Ijinkan saya akan mengumumkan sesuatu Saya ini akan mengumumkan Bahwa kerajaan Jakrawala Tidak bisa diturunkan kepada pangeran Kalau dia belum mendapatkan jodohnya Tidak Bagaimana ini semua terjadi Apaan sih penasehat begitu biasa aja kali Kan memang harus gitu Fi Sebaiknya kita adakan saja saya bara Untuk mencari jodoh bagi pangeran Bagaimana Ratu dan juga Raja Aku sih setuju saja Ah benar sekali itu penasehat Ratu dan juga Raja Dengan segera kita akan menyebarkan Sayang bara hari ini Kukukan kukuk Itu punya pangeran Itu punya pangeran pajar Kita jangan pakai ya Siapa tahu kita bisa mendapatkan jodoh yang tepat Untuk pangeran kita Raja Betul sekali pangeran Ayah Ibu Jodoh itu gak bisa dipaksakan Ya memang belum ada yang cocok Untuk bisa mendampingin aku Gimana lagi ayah Ibu Lihat itu adik ayah Siapa yang gak kenal Raffi Ahmad Punya kerajaan sendiri Istrinya cantik dan sabar Punya harta melimpah Punya anak-anak lucu Kapan dong kamu kayak gitu Iya ya saya ngerti Tapi itu gak semudah ya Kakak Cinta itu harus dikejar dan diperjuangkan Sotoy Semua harus diperjuangkan Iya bener Seperti kita yang selalu memanggilkan sayang kepada mantan Pada akhirnya kita dibuang tanpa apa-apa Tidak rasanya Ibu Tuh Adik kamu ini Sampai sedih nangis terus Sampai tua nangis terus kayak gini Kenapa dia nangis terus Ya karena kamu belum punya pendamping Nanti lama-lama gak laku loh Kalau kamu gak kawin-kawin Tapi Raja Aku tuh setuju banget loh Kalau seandainya diadakan Pesta sayembara Biar si pangeran ini Dapet jodohnya cepet Baiklah kalau begitu Semua yang ada disini Aku perintahkan untuk Menyebar sayembara Pertadian jodoh Untuk pangeran Cakrawala Akan ada imbalan 30 peti emas Dan 30 hektare tanah Kita baik banget loh Luar biasa Punya keponakan satu Belum dapet jodoh Ini hadiahnya sudah luar biasa Ya gimana lagi paman Belum ada yang pas di hati Gimana dong Tenang aja Kamu tenang aja Kamu pasti dapet jodoh Nah kalau yang ini Abis patah hati Patah tulang Patah semua nih Udah kamu jangan nangis terus Gini aja Paman akan tantang kamu Karena nangis kamu itu Mendatangkan rejeki kan Buat kamu Bagaimana Kalau nangisnya fajar Jadi uang jajan Satu miliar Air mata Satu miliar Maksudnya bukan satu miliar Satu mili Maksudnya Satu mili air mata Jadi kesannya Satu miliar Padahal satu mili air Satu mili air matanya fajar Kalau bisa sampai keluar Paman akan kasih Satu juta rupiah Buat satu milinya Setiap satu mili air Ada satu juta rupiah di dalam Kalau satu miliar Bokeh nanti paman Rumah belum jadi-jadi nih Bagaimana Kalau bisa kamu itu nanti Nangisnya sehari semalam Hah Apa kamu bisa Sanggup gak tuh Kamu sanggup Oke Di hari yang spesial Ulat tahun kerajaan ke-30 Senyum 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 Saya akan berusaha Untuk menangis Dan mengumpulkan air mata saya Minimal 30 mili 30 mili Bayangkan Kalau satu mili aja Kurang lebih 10 tetes air mata Berarti kalau 30 mili Sama dengan 300 tetes air mata Dan fajar akan mendapatkan 30 juta rupiah Wah 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 Hebat sekali Bagus tuh Siap raja Ini akan menjadi yang pertama Di dunia Betul Anakku akan memecahkan rekor Menangis Hahaha Jangan ketawain raja Siap Marcel Marcel Lu mau ngomongin sesuatu Aku mau ngomongin Yang persiapkan semua Begini saja Raja Saya akan mempersiapkan semuanya Iya Boleh begitu penasihat Betul Betul sekali Sayang bara akan segera dimulai Wah Aku sangat bersemangat sekali Hari ini Bye 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 Terima kasih telah menonton!